Seorang wanita pemandu lagu lepas dianiaya oknum kepala desa hingga babak belur. Wanita pemandu lagu lepas ini dipukuli dan diinjak lalu diturunkan begitu saja dari mobil. Korban mengalami luka serius pada bagian kepala serta dada. Tak hanya dianiaya, korban juga kehilangan barang berharganya yang ditahan oleh pelaku. Korban berinisial LV 24 tahun asal kecamatan Gubuk, Kabupaten, Grobogan, Jawa Tengah ini, kemudian dilarikan ke rumah sakit. Diduga pelaku penganiayaan berinisial AG merupakan oknum kepala desa dari kecamatan Dempet, Kabupaten, Demak, Jawa Tengah. Pendamping sekaligus rekan korban, Adi Prayitno menyampaikan, sebelum penganiayaan terjadi, LV dan oknum KD sepat berduaan di tempat karaoke 21, kota Purwodadi, Grobogan pada selasa 31 Agustus 2021 di Nihari. Selepas itu, LV diajak AG yang mengendarai mobil Fortuner menuju ke arah Semarang. Di perjalanan, LV dipukuli dan diijak-injak oleh oknum KD Sidomulyo, mantan Brimob tersebut. Dilansir dari Kompas.com, saat itu LV duduk di belakang dengan oknum KD dan di depan ada sopir. Setelah penganiayaan itu, LV lantas diturunkan begitu saja di wilayah kecamatan Godong, Grobogan. LV yang kesakitan serta ketakutan kemudian ditolong oleh warga setempat hingga kemudian dibawa ke Polsek Godong. Pagi hari, LV diantar anggota Polsek Godong ke kantor Adi dan langsung dibawa ke rumah sakit Yakum Purwodadi untuk mendapatkan perawatan. Selain pemandu lagu freelance, LV juga merupakan anggota Laskar Merah Putih. Dijelaskan Adi, selain menderita sikis, LV juga telah kehilangan barang-barang berharga miliknya. Mewakili pihak keluarga, Adi mengajukan laporan ke kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Sebelum karaoke, LV menitipkan mobil brio miliknya ke AG, handphone, perhiasan serta uang LV juga dibawa oleh AG. Saat ini LV menjalani rawat inap dengan kondisi masih shock dan belum bisa dimintai keterangan jelas. Moh Kamsari, ayah LV saat ditemui di rumah sakit Panti Rahayu Yakum Purwodadi hanya tertunduk lesu. Kamsari berharap polisi menghukum penganiaya LV sesuai perbuatannya. Kasat Reskrim Polres Grobogan AKP Aji Darmawan mengatakan laporan dugaan penganiayaan terhadap LV masih dalam proses pemeriksaan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!